Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Bicara tentang gaib Atau alam gaib Itu pasti banyak pro dan kontranya Salah satunya Pernah terjadi Kejadian Hilang di hutan Dan lama ditemuin Tapi Pada saat ditemukan Dia sudah dalam keadaan Hilang ingatan atau lupa Seperti apa sih kondisi alam gaib itu Dan siapa saja penghuninya Saya sekarang sudah bersama Ustadz Patullah atau yang biasa di Sapa Uspad Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz mau nanya Itu adanya sekarang ini kan Banyak alam apa Alam gaib Menjadi kontra gitu kan Pro dan kontra Jadi masyarakat Sebenarnya seperti apa sih itu Alam gaib itu Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iqfafillah Rahimahkum Allah Sahabat Mistero channel Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana sih Dalam sudut pandangan Islam Mengenai Yang namanya alam gaib Ini seru nih Aku diceritain Bang Bujeng Artinya Alam gaib itu Suatu gaib itu Tidak terlihat Bahkan Quran Alhamdulillahirrahim 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 Artinya Kalau bicara gaib itu Luas Sangat luas nih Bang Bujeng Artinya Nggak bisa dengan Satu Dali dan sebagainya Ini Wah Allah saja gaib Malaikat Allah saja gaib Bahkan Nabi Muhammad Kita nggak bisa melihat Tetapi diceritakan Dan bentuk visualnya Tetapi Untuk beriman kepada Allah Kepada yang gaib itu wajib Hampir lagi bicara tentang Makhluk astral Yang sifatnya gaib Sifat gaib ini Harus kita imani Kepada Allah SWT Bahwasanya kita hidup Ada kehidupan lagi Yaitu Bangsa jin Quran Bicara Innahu yurukum Wahuwa wakubiruh Min haithu la tarawnahum Sesungguhnya Ia dan para pengikut-pengikutnya Melihat keberadaan kamu Dimana kamu berada Dan kita sebagai manusia Tidak bisa melihat Keberadaan Mereka Itu gaib bahasanya Artinya bangsa jin bisa melihat kita Kita nggak bisa melihat Bangsa jin Akan tetapi banyak orang dipilih oleh Allah Mempelajari Suatu yang memang Allah pinta Kepada kita Supaya kita Tambah iman kita kepada Allah Yaitu memasuki Area Demensi gaib Dan itu ada dalam Islam Sampai hari kiamat Berarti bener ada Alam gaib itu Terus Alam gaib itu seperti apa sih Bentuknya Dimensinya itu Kayak gimana Sama sama Kondisi yang kita Kayak gimana Berbeda dengan Wilayah kita ini yang terlihat Suhirnya Itu bangsa manusia Artinya berbeda Tempatnya pun berbeda Waktunya berbeda Harinya pun berbeda Nggak ada yang sama Harinya Meskipun Allah subhanahu Kuat menciptakan langit dan bumi Terjadinya ada siang Dan mau itu berbeda Nah ketika kita masuk ke alam tersebut Umpamanya Saya pernah masuk ke suatu alam Dulu kita masih Ya masih anak-anak kecil Bahkan kita pernah di pondok masuk itu Ke alam tersebut Artinya pernah kita zikir Kita zikir Subhanallah Alhamdulillah Kita baca ayat-ayat Allah Tiba-tiba Apa namanya Teman sahabat mencari keberadaan saya Dimana perasaan ada disini Padahal saya ada disitu Pada saat itu ada disitu Cuman mereka nggak ngeliat ya Nah ternyata Jahilnya bangsa Jin ini Memasukkan kita Dipindahkan ke ruang dimensi mereka Oh berarti kalau kata orang gini Kalau kita masuk itu Kalau misalnya orang nggak ada disitu Ditutupin mata kita gitu sama jin itu Nggak bener ya kalau gitu ya Nggak bener Kita yang dimasukin oleh atas izin Allah Mereka juga minta sama Allah Tapi ketika kita dimasukin Kita dibawa oleh ruang dimensi mereka Mereka nggak sadar kita kadang-kadang Nah ini benar nggak nih Ada omongan juga Katanya kalau mereka ketemu kita Mereka sial gitu Itu benar nggak? Tergantung kalau mereka usil Misalnya ini para supranatural Ataupun orang memiliki Kepintaran di luar nalar manusia Pada hakikatnya Mereka ketika masuk Seperti orang menyambut kris Nyambut kris itu kan energi keluar Ya sakit dong Kenapa? Dia ada terkontaminasi dengan hal yang gaib Dan energinya kuat Nah ketika mereka memaksakan diri Ya sakit mereka Begitu pun bangsa jin Ketika ingin memperlihatkan dirinya Jati dirinya kepada manusia Maka energinya Energinya itu bisa berkurang Terkuras Terkuras abis Bukan sial Bukan ya? Bukan Kesialan itu bagi orang yang jahil Bangsa jin ada yang jahil Ada yang jahat Sama kayak kita Ya kalau lagi sial Sial Begitu Berarti mereka juga ada yang Islanya Ada yang Islam Terus ada yang Muslim Ada yang non-muslim Ada yang non-nafik Artinya gini Makanya Rasulullah SAW Ketika kita masuk Ke kamaran mandi Ada doanya tuh Allahumma ini A'udhu bika minal khubusi wal khubais Ya Allah Sumpah aku berindu kepada engkau Dari keadaan syaitan laki-laki Dan syaitan perempuan Berarti disitu ada syaitan laki-laki Dan syaitan perempuan Ada jin laki-laki Dan ada jin Perempuan itu kan gaib Jin ini Paling tempat yang kotor-kotor Bang Budi Contoh misalkan Rumah yang angker Ditinggal pungguninya Sampai sekian lama Dan disitu bangkit Dan itu otomatis sarangnya mereka Dan ketika melewati itu Rasulullah suruh membaca Bacanya doanya bagaimana A'udhu bikalimatin lah hitamah Min syarri makolak Sesungguhnya aku berindu kepada engkau Ya Allah Dari kalimat-kalimat yang suci Kalimat yang baik Dari godaan jin Yang jahat dari jin Yang monafik dari jin Yang jahil Nah berarti kita masuk ke alam itu Berarti siap-siap akan menemukan sesuatu hal Di luar Di luar apa? Di luar Nalar Nalar kita Kita akan masuk dari itu Makanya kita disuruh baca doa Kenapa bangsa jin itu Sepanjang lewat Kita lewat Itu kita gak tahu Keberadaan mereka Makanya Rasulullah Untuk mengantisipasi Agar tidak Kita temui kejahatan mereka Kejahilan mereka Maka Rasulullah Berikan tips Dengan doain tadi Budi Budi yang gak mau budi Itu dia sekarang Di mana dia sekarang? Di selawesi apa kemana Kalau sekarang itu bang M Bang M M ini ada panjangnya apa? Bang istiru Siap bang M Jadi gini Bang M Manis ya? Iya Jadi balik lagi ke topik kita ya Bisakah manusia masuk ke alam gaib Atau semua orang bisa masuk ke alam gaib? Bisa Bisa Dengan syarat-syarat tertentu Atau bagaimana caranya itu? Sesuai dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita Sesungguhnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah ingin mempunyai sesuatu Kenda atas diri Allah subhanahu Kepada siapapun dikendaki Allah tinggal menyampaikan Atas bi'idnillah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Artinya ketika manusia ingin berupaya Masuk ke alam jin bisa Tapi ada dengarnya? Dengan syarat-syarat ritual tertentu Ya memang ada Ada orang bisa dengan cara-cara yang berbeda tentunya Dengan ritual yang berbeda Juga tanpa ritual pun bisa Masuk ke alam jin itu Contoh surat al-jin kita baca deh Surat al-jin kita baca berapa kali tuh? Ya terserah kita Nanti angin tuh dateng Iya angin dateng dan sebagainya Mereka mendengarkan Kisah-kisah cerita Al-Quran Tapi itu ritual dulu apa ya? Kita baca doang Kalau kita ritual ini berwudhu Oh gitu Berwudhu Berarti kita baca doang Terus dateng angin kan gitu Ya kita tergantung niat sih Allah kan melihat Allah itu melihat dengan niat kita Kalau kita niat memasuk alam gaib Kalau Allah punya izin Mengizinkan dia masuk Artinya gak ada yang Sesuai kendal Allah Gak ada mustahil bagi dunia ini Ketika antum ingin membelajarkan suatu gaib Ya silahkan Emang Allah yang nyuruh Justru ini tantangan buat kita Kebenaran Allah ini ada Atau tidak Faktanya Alam gaib ini Kita ditantang oleh Allah Ya pelajari silahkan Supaya tambah Keimanan kita Akhir kita kepada Allah Semakin kuat Ketika Allah memperlihatkan kekuasanya Dengan alam gaib Kita semakin tambah yakin Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Mencipta sesuatu yang berbeda Daripada fungsinya Kita sebagai hamba Allah Disuruh untuk mencari sesuatu yang gaib Wajib itu Bukan sunnah Wajib Jadi kalau ada orang yang gak percaya Alam gaib itu Ya pertanyakan keislamannya Keimanannya Iya dong Ya dasar Islam ini adalah gaib Yang pertanyaan Iman kepada siapa? Iman kepada Allah Itu keberadaan iman Gaib dong Nah inna huyu rukum Tadi hadis tadi Eh ayat tadi Itu ayat yang benar-benar adalah Tentang gaib Nah kalau orang gak percaya Gaib ya pertanyakan Keislamannya Diragukan kalau begitu Artinya Bang M Kita ini mesti Apa namanya Menyampaikan hal ini kepada Pemirsa Mystery Channel Yang dimanapun berada Menyampaikan dengan secara Hati-hati dengan gaib Iya Karena sifat gaib ini kan Kita kayak begini nih Ada nih Di ruang ringguk kita nih Kayak begini nih Kita merasakan Kehadiran mereka Ada berarti Ada Bisa diceritain dikit Wah ini mah ujinya Nah kayak tadi kembali ke masalah pakai ritual Apa pakai ritual? Oh bisa Karena gini Orang dulu untuk menghadirkan sesuatu kebaikan itu Masang seperti Bukan masang ya Ada ritual Apa bakar Bukan kemenyan Apa karapi itu namanya Kok dia haib? Dupa Bukan Dupa dan sebagainya Supaya Haruman itu tercium Wangi Dan mereka Separa wali Allah hadir Jin-jin Islam hadir Ikut serta mendoakan Nah jadi ritual seperti itu Telah ada Pada jaman wali Allah Ada yang memanggil Jin Jin apa Jin apa Ya mereka dateng Tanpa diunin Mereka dateng Kalau bakar dupa gitu Atau Kemudian lah ya Misalnya gitu Itu gimana Ya sasa silahkan Orang berbeda-beda ya Berbeda-beda Bagaimana berbeda Cara memandang ritual itu Atau dengan Bahkan dalam suatu kitab juga Kan ada yang namanya Ini kitab kan banyak ya Refensi kitab Ada orang dulu nih Kepercayanya Kalau memanggil Jin itu Harus dengan yang pertama Kan niat ya Niat dia mau ngambil Ya saya mau memanggil Jin ini, jin ini, jin ini Dateng Karena niatnya Allah tahu Tinggal bagaimana Dia menyebarkan Kualitas Apa Energi dia Terhadap apa yang dipanggil Yang kedua Bisa dengan Dupa dan sebagainya Karena Harum-harumnya mereka itu Mereka senang daten Jin ini Bukan makanan dia Bukan Kalau makanan itu Makanan Misalnya Inti Bang M punya Di rumah punya nasi Nggak ditutup Atau daging Nggak ditutup lama Sampai satu jam Seharinya dimakan mereka Jin Jadi anget gitu Kita jadi anta Ngerasain Coba nggak pernah Ngerasain seperti itu Dan itu salah satunya Adalah bekas jin Apalagi tulang belulang Mereka taruh di pojok Besok datang Makanya kadang-kadang Geser rumah Ada yang geser Makanan Kemudian ada yang Pindahin orang Kebeduk Ya karena kotor Mereka suka dengan kotor Tapi berbeda dengan wanginya Diterituan seperti itu Sasah saja dalam Islam Untuk memiliki suatu Bangsa jin Untuk mempelajari Silahkan Tapi hati-hati Hati-hati Ya itu di persimpangan jalan Kalau penghuni alam gaib Ada berapa golongan Penghuni alam gaib Nggak ada berapa golongan Artinya Alam gaib itu kan Bicara penghudi Penghuni kan ada Satu, dua, tiga Nggak ada bilangannya Bahkan Iprit itu raja jin Artinya Berapa golongan Bangsa jin Nggak bisa disebut Berapa mereka Kan hidupnya Di ruang mereka Bermacam-macam Ada yang mereka zikir Kepada Allah Contoh sebenarnya Al-Fakir Pernah masuk ke dunia Dimensi tersebut Ngeliat Masjid dengan kita Mereka lebih bagus Masjidnya ternyata Kayak gimana Banyak masnya Ya Bahkan lebih dari canggih Mereka untuk Memberikan kualitas Supaya Khusus Andai ibadah Kepada Allah Diberikan yang terbaik Satu masjid Kita kalah Masjid ada yang kosong ga? Penuh Sama kayak kita Dan mereka ini yang lucunya Ketika kita melihat Masjid tersebut Ini dihiasi Sesuatu yang memang Emas Ada berliannya Tuh subhanallah Hanya sebuah masjid Mereka Mereka diberikan Hartanya oleh Allah Titipan diberikan Untuk Allah Fisabli di jalan Allah Dibangun masjid Semegah-megahnya Seindah-indahnya Bahkan dihiasi Dengan adi yang emas Dan berlian Ketika masuk ke alam itu Saya pribadi pernah masuk Subhanallah Pada saat Enten masuk nih Tad Itu gimana ya Tad Teknologinya nih Secara teknologi mereka lebih pintar Karena mungkin bagi pemirsa yang pernah masuk ke alam jin Dibuat sadar ya Artinya Alam yang benar-benar Yang kita gak mengetahui Ternyata ketika Mungkin antum sebagian pernah masuk Pasti Hal sama seperti anak ceritakan Mereka ada kampung Ada orang kaya Ada orang miskin Nah ketika antum masuk ke ruang Dimensi tersebut Bang M Itu akan diberikan Luar biasa Kistimun oleh Allah Bang Sajid ini Mereka Membangun masjid Penduh dengan keindahan Bang M Indah banget ya Allah Sajadahnya bagus Wangi Terawat dengan rapi Dan itu Beli-beli dari teknologi Kecaknya di manusia Tapi pada saat ini Masuk ke dalam itu Ngeliatnya gimana Bentuk Bang Sajid Apa Bentuk kayak gitu Manusia gini Sangat berbeda-beda wajahnya Ya sama kayak kita Ada yang pesek Ada yang mancung Ada yang ini Ya ada gondrong Ada yang mereka Tapi beribadahnya mereka ini Ada yang khusyuk Bahkan Seperti ngeliat para habaib Mereka pakai imamah Ya pakai imamah Jenggotan seperti kita Putih Bersih Wangi Harum Mereka zikir Dah Dah Hidup Dah Hidup Diziarkan juga mereka Ya azan-azan juga Kan tadi Nanti bilang Pernah masuk ke situ Nah itu Kiri-kirinya Kalau kita mau masuk ke dalam itu Gimana Ada perasaan aneh Atau gimana Pas mau masuk ya Jadi kita bersinggungan gitu kan Waktu itu Kita berdiam diri Membaca sholat yang banyak Mungkin ya Yang kedua Mereka merasa cinta sama kita Terpancai lah Manis banget Bukan manisnya Karena sholawatnya Siap-siap Barang siapa yang beras Kepada Rasulullah Satu kali Maka Allah akan memberikan rahmat Nah rahmatannya Dapat rahmat Allah Di situ Allah akan merahmatinya Sepuluh kali Satu kali selawat Sepuluh Nah kita baca banyak Kita dawa Allah Ya turun Rahmat Allah Rahmat apa sih Kasih sayang Allah Diajak kita Aku berikan Kekuasaan Kepada hambaku Dimasuki kita Arjin ini Rasa suka sama kita Ini hamba Allah Mungkin Mungkin Sudah berjam-jam nih Sudah seribuan lebih nih Senang mereka mendengar Diambillah kita Dimasuki Dipindahkan ke ruang Dimensi mereka Hawanya bagaimana Yang pertama kita rasakan Ada dingin Ada panas Ada dingin Waktu itu Anda merasakan ya Masuklah ke Ruang tersebut Ternyata ya Pas malek Mereka Kita dibawa Kayak kuping itu Kayak Kita Pesawat nih Naik pesawat kan Sampai di atas itu kan Terkenan udara Dingin dan antar panas Dan Kita Tiba-tiba Keluar air mata Sini Terbuka Ternyata Anak kira itu Bangsa manusia Ternyata pas Sudah sadar-sadarnya Ya mereka Ya bisa Terbang Sarang sini Mereka jalan juga Dan mereka Bisa Sosotis Ya Nggak 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 Ternyata luar biasa Artinya mereka Ternyata ini Bukan alam saya Ini adalah Alam jin Itu kekuasaan Allah S.W.T Kalau setiap alam jin itu Misalnya ada pintu masuknya Nggak Misalnya ada kampung Ada gerbangnya Ya memang ada Seperti kayak Ada batasan gitu Batasan antara hijab Ada sesuatu yang Anda melihat Mungkin Artinya Ada Apa namanya Ada batasan Ketika ada Jin-jin yang memang Ingin masuk ke wilayah tersebut Itu Seakan-akan dibatasi Oleh kekuatan Energi mereka Jadi mereka Setelah-betel masuk ke wilayah tersebut Seperti kita ada RT RW Dan sebagainya Cuma mereka Memakai RT RW Tetapi dengan batasan Kekuatan energi mereka Ketika bangsa jin yang ingin Murusak wilayah tersebut Maka ada batasan Hebat nggak Ruang Dimensi Mau masuk nggak Bang M Boleh Kapan Besok ya Hari Selasa Jangan makan Jangan bumbu Rokok aja Ketika Ada batasan itu Bang M Ketika ada Batasan yang memang Hijabnya mereka Ketika ada bangsa jin Murusak Itu mereka akan terlihat Dengan seperti Kalau kita ini ada Sinyal Sinyal energi mereka Yang bisa mendeteksi Keberadaan bangsa jin Yang ingin masuk ke wilayah Mereka Ini yang Anda rasakan Dan itu bisa Anda rasakan Ada orang lewat Lewat Nggak bisa masuk ke wilayah itu Balik lagi Terdeksi energi mereka Inilah bangsa jin Disini adalah Mempunyai sesuatu yang Kita nggak punya Wallah halal miswa Nah kan kalau dulu tuh Banyak kita sering Baca tuh di Salah satu hutan Di Jawa Tengah gitu Ada mobil Masuk ke dalam hutan Padahal itu nggak ada jalanan Banyak terjadi kok nih Baru-baru ini juga Yang ada di gunung-guntur Masuk ke situ juga Nah Itu bagaimana tuh Mereka Kan nggak ada Ritual apapun ya Ustaz kan sengaja kan Pengen tahu gitu Maksudnya Melakukan Ritual gitu kan Wah nggak bisa gitu Kayaknya dah Intinya nambahin aja Nggak maksudnya kan Dia diculik Apa yang gimana ya Pak Bukan gini Makanya kan tadi Dibilang Rasulullah Sewaktu kita Mau berangkat Baca doa dulu Kan kita bicara Demensi nih Alam baik Kemudian kita Suruh baca tadi doanya Bismillah Tawakal Tuh Alhamdulillah 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 Kedua Bismillah Kemudian Rasulullah Suruh baca sebelum rumah Baca ayat kursi Kemudian Al-Fala Al-Anas Anas tuh bagaimana jin kan Ada disitu Nah supaya kita Nggak Apa Dijahati oleh bangsa jin Nah ketika si pengendara tadi Tanpa disadari Dia masuk Sekan-an-an ada jalan ngorong Sekan-an-an ada jalan tembus Nah itulah Penglihatan mereka itu Di Apa namanya Digeser oleh jin Kalau mereka Kan jalanan padahal Jurang Jurang Dan itu Alhamdulillah Masih bisa selamat itu kan Itu mungkin dia masih Ada istighfar sama Allah Ada kekuatan energi dia Doa mungkin Kok saya nggak menemukan jalanan Ada berapa yang kita dapati Contoh misalkan Waktu di Sidoarjo Di Sidoarjo itu Anak kesana itu Bahkan jalan bareng nih Tapi ada sebagian Ditemuin oleh masyarakat situ Udah masuk ke jurang itu kan Nah pederut Tapi dia selamat Artinya kita Apa namanya Mencoba menggali Ternyata seakan-akan Di dibawa Jalan yang memang Lurus aja Lurus aja Padahal itu udah Belok-belok Bahkan udah pake GPS Itu kan Belok-belok Nggak tembus Beloknya lurus aja Itu pun bisa dibanding oleh mereka GPS Terus kalau Katanya mitos Anak kecil gitu Kalau keluar malam Maghrib-maghrib Suka diumpetin Atau kolong wewe Kolong wewe Itu kan Itu cerita dulu banget Itu kan orang tua Kepercayaan ya Mitos Itu bener nggak sih Sebenarnya kayak gitu Artinya Kita sebagai orang tua Ketika Menjelang maghrib Kepercayaan orang dulu Luar biasa Bang M Agar anak ini Sebelum maghrib Ajar berumuran Suruh pulang Supaya kenapa Kan bangsa jin Ngayapnya begitu Mereka udah mau Asar-asar aja udah Makanya orang yang kena santet Itu banyak ngerasain Di waktu Menjelang asar Eh setelah asar Menjelang maghrib Oh iya Orang yang kena santet Nih ya Pernyisa Mister channel Yang menggunakan Allah Subhanahu wa ta'at Pasti Menjelang asar Itu udah rasa sakit Kalau panggung sehat Beraktifitas biasa Tapi pas jam 5 Jam 6 Ada energi Dan disitu bisa Berasakan Mungkin karena santet Iya Ada Ada apa namanya Ada Apa bahasanya itu Ada saat-saatnya Ada titik lemahnya gitu ya Iya Asar Asar ya Pulang pulang Kenapa mereka mengetahui Ada sesuatu yang bisa membahayakan anaknya Makanya ada yang dibawa kolong gue Ada yang belum ditetein Itu benar kejadian Kita pernah interogasi anak tersebut Katanya dibawa orang besar Lanjang bulat Di bawah kolong Padahal nih Sang anak ngeliat ibunya Nyari-nyariin Tapi anak tau ini katanya Ada mama ada lewat Dilewatin Ada yang jadi pakai panci Tong 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 Penggorengan dan macam-macam Ada yang doa Ada yang manggil orang pintar dan sebagainya Artinya pembuktian ini fakta dan nyata Bahwa makhluk jin ini ada di sekitar kita Dan hadis Rasulullah SAW Menjelang asar kita sudah suruh baca Bismillahilladzi Layadurum Ma'asmih shayun wa lafiz Sama'i wa sallam Kenapa Ada yang memang Setelah asar itu Ada sesuatu energi yang beda dengan kita Waktunya demukai akan malam Nah ketika maghrib Itu kita harus hati-hati Anak itu harus dibawa pulang Guru-guru Nah sekarang anak korok deh Kenapa sih sawan Karena gak dikibas Ketika orang tua ini jemur pakaian Ada yang nyuci malam-malam Jangan gak boleh tuh Mesti beritimu Itu sini kenyataan nih Itu kenapa Nabi kibasin dulu Kalau mau ngangkat Supaya Aura-ura jin itu gak nempel Di baju anak bayi Atau di baju kita Makanya disuna Ketika kita mengat pakaian Dikibasin bang Supaya energi Yang tadi itu gak kecampur Ketika dipakai mana kecil Nempel nanti dia Jadi sawan Nangis-nangis Digodain Ada disitu Kadang orang tuanya Lengah dalam hal itu Gak ngaji Yang begini-gini kan penting Tidak ngomong masalah Tadi ya Sosok Mengenai alam Astral ini Nah itu jin Atau misalnya yang lainnya itu Bisa beranak-binak gak sih Sebenarnya Oh iya dong Banyak ini lebih banyak Banyak pada kita Beranaknya Kita lima Misalkan Paling-paling ini Banyak Bisa dua puluh Tiga belas Ada lima juga Berarti anaknya Sama juga Maksudnya Jin ya Jin gitu Ya iya Ya mereka setelah hari Maksudnya kan ada yang Ganderowo Ngambilin orang gitu Ya Allah Memang gak jalan gini Banyak Makanya kita nih Ini kan bicara ya Anak ada manusia Yang melahirkan anak Kekuatan Seperanatural Bangsa Jin ini Ada kok super lah Jadi anak mungkin Bisa ngangkat busi Dan sebagainya Ini mungkin bisa jadi Ada Ada apa Yang mereka Digagahi oleh Bangsa Jin Yang tidak terlihat Cuma caranya mereka itu Alhamdulillah Artinya Banyak tanpa kita sadari Para istri Eh para suami khususnya Ketika Ketika Anda Berjunub Jangan keluar rumah Kuncinya itu Keluar rumah Mungkin beli sampo Maksudnya lagi junub tuh Lebih bersenggama kan Sama istrinya Kan kotor tuh Dekatan junub Eh keluar Beli sampo Sampai dua jam Belum ngobrol di masjid Belum ngobrol pelataran Masuk nih bangsa aja Menyerupai suaminya Digagahi lah Karena keadaan kotor Oh Gak boleh Makanya Rasulullah ketika Engkau berjunub Ketika Rasulullah Maka ada batasannya Gak boleh Keluar rumah Dari batasan area rumah Keluar rumah Gak tanggung jawab Bangsa Jin itu bisa Menyerupai diri kita Kan mereka punya kekuatan Dan oleh karenanya ketika Mereka menggagi istri kita Bukan saya dua hal Bedanya Kenapa kalau bangsa Jin Mereka begini nih Nah ketika ada Orang masuk ke rumah Matanya melotot aja Ini bisa dimasuki Dirasuki oleh Bangsa Jin Yang kedua Dia gak ada pusernya Kayak kita Gak ada Gak ada Polos aja dia Dan itu matanya merah Dan itu jarang Jarang ngedip Gini aja udah Oh udah gak ngedip-ngedip tuh dia Gini aja udah Beda tatap aja dengan kita Seperti kosong Nah ketika ada orang Seperti itu Itu bisa di Rukiya Itu tergantung Gangguan gaib Berarti Bangsa Jin itu Bisa menyerupai kita Betul Bisa menyerupai kita Mereka punya kekuatan Mereka bisa menyerupai Buktinya orang yang hamil Tanpa sadari Ternyata sudah digagahi oleh bangsa Jin Anaknya jadi kuat Ada macem-macem Ya Hasil daripada Maaf ya Daripada Jin ini Membuahkan Tadi anak-anak yang memang Maaf mungkin Ya awalnya seperti itu Tadi Kalau musah Jin muslim Jin muslim Sama jin iprit Itu Kayak gimana sih Beda ini Ciri-cirinya Saat-saatnya Kayak gimana Kalau jin muslim Sama jin Iprit Iprit itu kan raja jin Jin muslim Ya muslim Iprit juga muslim Iprit juga muslim Ya muslim Tergantung dia Jin kecebutan iprit Ada munafik Ada yang Musrik Ada yang Kapir Juga ada yang muslim Seperti kita manusia Nah sekarang ini ya Bedain antara Jin yang baik Sama yang jahat Kalau jin yang baik itu Mengganggu manusia Dengan doa Justru kita dijagain Sama dia Iya Kenapa Dalam Allah subhanahu wa ta'am Mengatakan Tidakkah aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali beribadah Kepada Allah Gimana cara Mereka melihat Kebaikan mereka Mudah sekali Contoh sahabat kita Yang keilangan Di mana Di gunung Apa itu Dengguntur Dengguntur Itu kan Dilihat siang aja Sudah gitu Ada yang kasih nasi Lagi Ia kasih makan Perempuan Ada ibu yang kasih makan Sehat-sehat aja Berarti ada jin Yang baik Artinya Kalau kita menemukan jin yang baik Yalah kami jadi doa Doa didoain Bahkan disenang dengan kita Bahkan setiap tangkah kita Dia gak mau lepas Siapa yang Dia bisa Menolongnya Tanpa Tanpa Pengetahuan kita Inilah bangsa jin yang baik Kalau kita menemukan jin yang baik Wah berkah kita Berkah ya Berkah Contoh kita lagi nyepir nih Disini Masuk ke alam jin yang jahat nih Dibelokin sama dia Berarti pernah Pernah Ngerasain Kayak gitu Ini aja kita nih Ngomong begini aja nih Ya Allah Wallahi tawahi nih Artinya ada jin baik Jin baik itu adalah Orang yang mendoakan Satu sama lain Terus bagaimana caranya Kita bisa bersahabat Atau misalnya kita mau Boleh bersahabat Mau jin yang baik Tentunya Itu gimana Ya bersahabat dengan jin yang baik Itu kita harus Mengetahui Kualitas kita Walaupun Kita juga bisa merasakan Gak serta semua jin itu jahat Jin itu udah ada yang baik Ada yang memang Pemberi Pemaaf Dan sebagian Bahkan penolong Bukan Allah saja yang maaf Tapi jin itu juga Ada yang sifatnya Menolong aja Dengan kita Ketika ada sesuatu Yang salah diri kita Diingetin Misalkan Kita berteman Bisa ngeliat Misalnya Lu Mau bersahabat Oh gue mau bersahabat Lu Kita ngeliat Orang gak bisa ngeliat Nah Dia Kita ngeliat Kualitas dia Oh dia ternyata Jinnya baik nih Ibadahnya rajin Kuasanya sama kayak kita Cuma dia Bangunin kita terus Setengah tiga malam Sepertiga Kan banyak tuh Orang yang Wali-wali itu Bersama dengan jin Ya artinya Ada muridnya yang Minta dibangun oleh Bangsa jin Ada Bang M Artinya Nanti KT Wali-wali Nanti kamu bangunin ya Anak satri saya Setengah tiga Tadi udah minta saya Ya wali mah pergi kemana Dibangunin bangsa jin Kan baik Niatnya Supaya bangun Tengah malam Bersujud kepada Allah Nah kalau kita menemukan Jin yang baik Subhanallah Ada kebarcahan di situ Kalau ketemu jin yang jahat Kita dikendalikan Setir Pada akhirnya kita Mushrik kepada Allah Itu jin yang jahat Kerti menemukan itu Kita harus menjauhi Contoh Umpamanya Pengen nyantet orang Minta ini bukan sama Allah Pasti bangsa Iya dong Karena kan jahat Rupaya bagaimana Manggil jin Oh jin kalau mau bisa Dengan cara itu Dengan energi diputer Keluar mereka Karena mereka tergantung niat Dan Allah tahu niatnya Dihadirkan Karena niat yang jahat Yang hadir juga jahat Akhirnya mereka dikendalikan Dengan instan Yang mereka inginkan Pengen Apa namanya Pengen nyantet orang Ada pengen cara kekayaan Dengan ritual Dan sebagainya Secara instan Ini tidak dibenarkan Dengan agama kita Agama Islam Dan ketemu jin yang jahat Kita bisa Dibelokan Nggak sholat Nggak ngaji Nggak baca Quran Jauh dari Allah Jauh dari Kebaikan-kebaikan Bahwa hanya dibaik aja Dan ini bisa Membawa kita Menyeret kita Dalam kemusyrikan Dan pada akhirnya Kita Terjerumus Dalam kemusyrikan Dan dosa besar Dosa besar ya Iya Ketemu jin yang Jahat Kalau kita bisa Menaklukkan jin Ini begini Emang bisa Bisa Katusnya apa Tak mungkin bisa jin Jin jahat atau Bisa ditakuin jin jahat Katusnya di muslimin gitu Katusnya Allah Ada ayatnya Memuliakan anak Adam Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Menaklukkan Malaikat Malaikat Allah Malaikat Allah Taklukin Karena Pupunya Napsu Napsu yang tenang Yang bisa membawa dia Makin dekat kepada Allah Napsu Mutmainah Dan itu Bisa mengalahkan Para malaikat Malaikat Allah Malaikat Allah kan Punya nafsu Namun ketika manusia Bisa mengendalikan Napsunya Yang lebih mulia Daripada malaikat Allah Bagaimana dengan jin Gak ada papainya Iya benar benar Artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Hanya bisa menaklukkan Malaikat Bagaimana jinnya Gak seberapa Nah jin kalau ngeliat orang Napsunya Mutmainah Susah untuk digodain Yang ada dia nakluk Yang ada menjadi muridnya Bahkan belajar Bagaimana bisa mengendalikan Napsu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Menaklukkan Raja Jin Siapa Wah kalau bicara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Panjang banget nih Diskusinya ya kan Bahkan dalam Kubur aja ditanya Iya Jadi Lalu apakah kita bisa Apa namanya Menaklukkan jin Kata siapa manusia tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Manusia bukan Bangsa jin Tapi menaklukkan Bangsa jin Bahkan satu istana ditundukan Satu istana itu ditundukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Makanya disebut Wali Kutub Wali yang udah tinggi Karung Apa namanya Levelnya Rajanya para wali Betul Sebut Wali Kutub Kita ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Masya Allah Makanya Setiap ada orang ritual Pasti dengan menyebut Wasila asbab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ketika mereka Tidak membaca Ritual doa itu Tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Maka gak sempurna Karena mereka adalah Karena Wali Wali Allah ini adalah Wali yang benar-benar Menaklukkan Semuanya Kenapa Nafsunya Dikendalikan Suatu hal ibadah Semoga baca Quran Ya orang Kalau baca Quran Kan semakin bertambah Misalkan Jadi semakin kualitas Puasa dan sebagainya Itu menunjukkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Adalah orang yang Benar-benar Diberikan oleh Allah Diperlihatkan kekuasaan oleh Allah Alam semesta ini Bahkan dia bisa melihat Beberapa Energi Matahari Bulan Bintang Masya Allah Tadi abang nanyakan Bang M Anda gak manusia bisa Menangkan Ada Kayaknya kita bikin episode Satu lagi Panjang banget soalnya Gak habis syarian Ini bicara lambat Gak habis-habisnya Iya Orang melet Tadi pake gaib Jangan-jangan Bang M Sering melet orang Kali pake gaib ya Enggak Enggak pernah Jambu belakang Kayak ngikut Belum bayar ya Belum bayar Iya Sudah berubur mulu Iya kan Terus Ini satu lagi pertanyaan terakhir Gampang sih sebenarnya Kalau jin itu Kalau misalnya Kan Kade orang gini Kalau kita Maaf ya Buang air Kecil sembarangan gitu Nah itu bisa ditabuk tuh Pak Bicara gede gitu Punyinya Gimana itu Ya emang gitu Artinya Kan Ada area-area Yang sangat Sensitive Contoh orang Buang air kecil Sebuarangan Pohon Nah pohon itu kan Ada penghuninya Ada semut Ada cicak Ada kadang Sebagainya Ampelaga ada Bang sajin disitu Yang berada di Yang menunggu Pohon itu Nah ketika Ada anak manusia Tongong-tongong-tongong Ngomong kencing nih gitu Ya tetap aja kena Kencing serrrr Jadi gampar Punyanya Ini kejadian Nyata di Gangamil Saya ngasih sebut orangnya Nah ketika Dagang asinan nih Dagang asinan Itu sama-sama Punyinya gede Jadi kemarin-kemarin kayak kain Tapi dalam marhum orangnya Itu gedenya Gede sehat Tapi gede penyakit Kalau gede buat Menguasin perempuan Ini gede penyakit Gimana mau Udah kayak Ini ya Apa namanya Balon yang ditiup Itu kejadian Kenapa Diobatin Beberapa orang gak bisa Kenapa Ada disitu adalah Anak jin dikencingin Dibuat ke dukun Oh dibuat ke dukun ini Dibuat ke keina Akhirnya Berapa waktu silam yang lama Mereka udah meninggal Tapi masih kayak kain aja tuh Masih kain? Artinya hati-hati Makanya kita kencing Ngubang Ngereakan aja nih Gak boleh begitu Ada yang memang sensitif disitu Kenapa di pohon Atau di wilayah area itu Mereka ada Bang M Hadir Dan kita gak jauh Udah pasti Berinteraksi di barang mereka Cuma kan mereka gak ngeliat Kita gak ngeliat keberan mereka Apa sebuah pohon Mereka ada disitu Mereka ngeliat kita Ngeliat kita ngeliat Punya kita diliat Hitam ke putih Burik atau koreng Itu tau Cuma kan gak bisa ngomong Mereka kita Nah Ketika itu ada Hati-hati kita Makanya jangan ngencingin Pohon Jangan ngencingin berlubang Kalau itu tahan Cari botol yang lebih aman Botol digunting Tutup itunya tuh Kencing gak apa-apa Dibuang tempat yang aman Tempat apa namanya Kali dan sebagainya Tapi kalau sembarangan Buang air kecil Maka ya pasti yang terjadi Kalau gak Oke kita akan diikutin pembudi Bang M kita diikutin Sampai dimana Dikesal nih Anaknya dikencingin Ini dikencing Diikutin sampai rumah tuh Akhirnya anak yang diserang Dendam mereka itu Hati-hati sensitif Sensitif Lihat nih ada Nasihat atau mungkin Apa ya namanya Pengalaman-pengalaman inti Yang mau di-share nih Maksudnya artinya Yang Buat anak-anak Muda sekarang Atau Sahabat-sahabat mistero Bagaimana Kita menyikapi sebuah Alam gaib ini Artinya Kita Gak terlalu Harus meyakini Pasti Harus Kalau mereka Beragama Islam kan Pasti kan Harus yakin dengan adanya Harus percaya dan yakin Bukan percaya dan Bukan percaya Tapi meyakin Sekarang Mungkin Kalau Ustadz sendiri Ada yang mau disampaikan Sekarang nih Besok Tutup dong Pemirsa Mistero channel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Boleh gak begitu Boleh Mempercaya Suatu yang gaib Harus Yakin Eh Percaya dan yakin Kepada Allah Itu bagian Agama kita Agama Islam Itu bagian Keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak boleh Gak percaya Kita harus percaya Semua itu adalah Gaib Surga Gak terlihat Itu gaib Ngeraka Tidak terlihat Itu gaib Semua ini gaib Yang nyata ya Kita yang hidup di dunia Artinya Bahkan rezeki aja Yang kita gak tau Itu gaib Dan kita harus Meyakini hal itu 100% Keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begini malapun berada Ayo Kalau masalah ada Khilafia dan sebagainya Itu wajar Ada pro dan kontra Ada kontra dikit Dan sebagainya Itu super biasa Bagaimana kita Menyikapi sudut pandang Keilmuan kita Terhadap Dimensi lain Artinya kita Diminta oleh Allah dan Rasulnya Hati-hati dalam melangkah Hati-hati dalam Apa namanya Bergaul Hati-hati dalam Untuk Apa namanya Beradaptasi Bahwasannya kita Ga jauh yang namanya Kegaiban Bangsaji dan sebagainya Makanya Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Berikan tips kepada kita Dimandapun kita berada Terus berdoa kepada Allah Doa ini yang bisa Menyelamatkan kita Doa ini yang bisa Apa menolong kita Doa itu ada senjata bagi kita Bang M Arti dimanapun kita berpijak Dimanapun kita melangkah Sedih, senang, bahagia Gembira dan sebagainya Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahasanya ada orang yang usil Dengan kita Kalau kita berdoa kepada Allah Dengan keyakinan Insya Allah Allah akan menyamatan kita Jauh dari santet Jauh dari telur Jauh dari pelet Jauh dari sebagainya Yang bisa menjatkan kita Itulah fungsinya doa Dimanapun kita berdoa Jangan sampai lepas Kontrol Doa terus kita sama Allah Insya Allah kita akan dibentengi Dengan niat kebaikan kita Dan Allah akan bentengi Dengan doa yang kita harapkan Kita panjang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Berdoa dan berdoa Dimanapun kita melangkah Dimanapun kita berpijak Jangan lepas dari doa Doa itu adalah senjata Bagi kita orang-orang muslim Supaya kita terhindar Dari yang namanya Kejahatan makhluk Supaya kita tambah rezeki Bang Bukan hanya kejahatan aja Tambah rezeki Tambah berkah Pengen kaya ya doa Pengen hidup senang Bahagia ya doa Pengen selamat dunia Dan akhirat Doa Jadi doa itu adalah Senjata bagi orang muslim Menuju kesuksesan di dunia Terus di akhirat Ustadz terima kasih banyak Atas waktunya Dan penjelasan Tentang alam gaib Dan jin Dan makhluk-makhluk jin Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak